Kita lihat berikutnya saudara pesawat tempur TNI jatuh. Saudara empat jenazah korban jatuhnya pesawat Super Tukano dimakamkan hari ini. TNI Angkatan Udara bersama dengan Polri tengah mencari Black Box untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya dua pesawat tempur Super Tukano. Empat jenazah korban jatuhnya pesawat Super Tukano dimakamkan hari ini dengan prosesi militer di Taman Bakam, Pahlawan, Kota Malang dan Madiun. Jenazah Marsma Anumerta Suban, Marsma Anumerta Widiono, Kolonel Penerbang Anumerta Sandra Gunawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Malang. Sementara jenazah Letnan Kolonel Yuda Ceta langsung diterbangkan ke Madiun untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Atas pengabdian selama ini, pihak TNI Angkatan Udara memberikan kenaikan pangkat satu tingkat pada masing-masing korban. Sebelumnya, dua pesawat tempur TNI AU jatuh di lereng Gunung Promo Pasuruan Jawa Timur setelah hilang kontak pada kami siang. Dua pesawat jatuh saat melakukan latihan formasi. Medan yang ekstrim dan cuaca yang mulai turun hujan sempat menyulitkan proses evakuasi para korban. Kadis Pen TNI AU memastikan kedua pesawat dalam kondisi baik dan layak terbang. Pada sekalian juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter itu tidak kelihatan karena sangat tebal dan para penebang mengatakan blind. Blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka mengatakan blind, mengatakan otomatis sesuai prosedur pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara LT atau machine locator transistor, berarti ada sesuai terjadi pada satu pesawat. TNI Angkatan Udara tengah menginvestigasi penyebab jatuhnya dua pesawat tempur Super Tucano. Proses pencarian black box dan pemindahan badan pesawat diperkirakan memakan waktu lama karena terkendala medan ekstrim dan cuaca yang kurang bersahabat saat mendekati sore hari. Jika ditemukan, black box akan diserahkan ke pihak KNKT untuk proses investigasi. Tim Liputan, Kompas TV